Krisis yang terjadi di Israel berdampak buruk pada sektor penerbangan. Di mana seluruh penerbangan yang keluar dan masuk ke negara tersebut lumpuh hingga mengakibatkan Israel seakan terkepung. Bahkan ribuan tentara cadangan juga gagal pulang ke Israel dan terdampar di luar negeri karena situasi tersebut. Dilansir dari Tribun News pada minggu, 6 Oktober 2024, situasi tersebut diungkapkan oleh situs berita berbahasa Ibrani, Kalkalist. Dalam laporannya dijelaskan bahwa ribuan warga dan tentara cadangan IDF terdampar di luar negeri. Pasalnya mereka tak bisa kembali ke negaranya karena kurangnya jumlah penerbangan dan kenaikan harga tiket setinggi langit. Laporan tersebut menjelaskan bahwa hal ini bermula karena otoritas penerbangan Eropa menghentikan sebagian besar penerbangan dari maskapai asing ke Israel hingga akhir Oktober mendatang karena alasan keamanan. Rekomendasi tersebut juga menyebabkan perusahaan seperti Virgin Atlantic menunda dimulainya kembali penerbangan mereka ke Israel hingga Maret 2025. Di sisi lain, sejumlah maskapai yang masih beroperasi ke Israel mematok harga tiket yang sangat mahal. Setelah tiba di Israel pun warga dan tentara harus menghadapi tantangan lain. Mereka tak bisa menemukan transportasi umum untuk kembali ke rumah karena seluruh layanan menghentikannya. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!